Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Kali ini membuat cemilan Untuk anak-anak Yang semuanya lagi liburan di rumah Biar gak jajan Biar hemat Nah lihat nih Sangat menggoda kan Menul-menul Langsung aja Mari kita masak Pertama 1 kg ayam Ini untuk 100 buah dimsam Atau somai dimsam Kemudian ada Udang 250 gram 1 buah labu siam Dan 100 gram jamur merang Kering yang sudah direndam Lalu dihancurkan Atau dicincang seperti ini Nah untuk udangnya juga Dicincang ya Cincang kasar seperti ini Biar nanti teksturnya tetap terasa Ketika sudah mateng Tumis 5 siung bawang putih 1 buah bawang bombay Dan 2 batang daun bawang Setelah nanti ditumis Turunkan suhunya ya Lanjut Sekarang kita haluskan Ayam tanpa tulang Yang sudah dipotong-potong dadu Tambahkan 2 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula 2 sendok makan saus tiram 2 sendok teh kaldu bubuk Dan 2 butir telur Sebelum itu kita masukkan dulu Bawang putih Bawang bombay Dan daun bawang Yang sudah ditumis Atau digoreng Bawang putihnya Daun bawang Dan bawang bombaynya Ditumis sampai layu saja Masukkan telurnya Tambahkan batu es Jika ada ya Tidak wajib Setelah itu dihaluskan Sampai benar-benar halus Sampai nanti muter-muter ya Tambahkan 3 sendok makan Tepung terigu Dan 6 sendok makan Tepung sagu tapioca Ini pakai Sagu tapioca ya Haluskan lagi Haluskan menggunakan Mito Siba Food Chopper CH200 Ini keren banget Teman-teman yang naksir Bisa dicek di instagramnya Mito.id Nah setelah dihaluskan Pindahkan ke dalam wadah Campur dengan Jamur dan udang Yang sudah dicincang Kemudian masukkan Labu siam yang sudah diparut Dan diperas Lalu diremas-remas Seperti ini Nah pada saat sudah tercampur Jangan lupa ya Diicipin Dites rasa Apa yang kurang Ditambahkan Nah ini terlihat ya Tekstur udangnya itu Masih Ada ya Biar nanti rasanya Kenyil-kenyil saat mateng Nah ini diaduk-aduk rata Sambil dipukul-pukul Biar hasilnya Kenyal Setelah itu Dimasukkan Atau dibentuk ya Ini karena Segi empat Kulit Pangsitnya Dipotong Ujungnya Biar Lebih cantik Seperti ini Nah ini bisa menjadi 100 buah Somai dimsum Dengan Ukuran Seperti ini ya Nah selah dikukus Selama 30 menit Dimsum Siap Disajikan Karena ini Sangat banyak Jadi bisa Diturunkan dulu Suhunya Untuk dimasukkan Kedalam wadah Dan disimpan Di chiller ya Untuk Suatu-waktu Dikukus Ulang Dan disantap Kalau mau Tahan lama Masukkan ke Freezer ya Teman-teman Bisa berbulan-bulan Nanti Dicairkan Atau Diturunkan Suhunya Lalu Dikukus Dan bisa Disantap Nah kalau Belikan Satu Di tempat Mbok itu 4 ribuan Jadi ini Sangat Hemat Biar Lebih rame Dan lebih Sehat Ini ada Pare Kentang Dan Kokukus Biar lebih Mantap Ini disajikan Dengan Sambal Some Atau sambal Kacang Serba Guna Resep Sambalnya Menyusul ya Selamat Mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa